Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda dan berdiri salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbom melimpa amin Oke kebetulan kita sudah berada di kebun pribadi ini Ini adalah jenis semi klon 5 dari PT BSM atau Bina Sawit Magmur Dan memang di video kali ini ada sesuatu yang perlu kami bongkar ini Dalam hal perawatan untuk kelapa sawit TBM atau yang belum menghasilkan untuk usia-usia segini teman-teman Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa diberikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi memang teman-teman salah satu rahasia khusus untuk pembersihan Atau untuk meningkatkan bagaimana supaya kelapa sawit kita ini cepat pertumbuhannya Salah satu caranya adalah dengan cara membersihkan piringan teman-teman Tentu pembersihan piringan ini sangat dibutuhkan sekali Karena supaya tidak ada kompetisi antara kelapa sawit kita ini dengan rumput-rumput Dan ketika kita melakukan pemupukan tentu akan bisa terserap 100% Ketika rumput-rumput tidak ada di sekeliling ini Jadi nanti kita akan coba lakukan secara manual Jadi memang untuk kelapa sawit TBM Apalagi usia-usia baru tanam atau 0 sampai dengan 1 tahun itu sebenarnya wajib menggunakan manual Karena apa ketika kita melakukan penyemprotan walaupun kita sudah pastikan Tidak terkena itu nanti akan ada efek-efeknya Ada hawa-hawa racunnya teman-teman ini Walaupun tidak kena Nah itu nanti akan menambah lama fase stresnya Nah itu salah satu rahasia teman-teman sebenarnya Untuk usia tanam mulai dari 0 sampai dengan 1 tahun Itu wajib menggunakan cara manual Walaupun memang cara ini adalah cara yang paling ribet Tapi insya Allah ini nanti akan bisa berpengaruh tinggi sekali kepada pertumbuhan kelapa sawit kita ini Oke kita coba dulu Kami nanti akan membersihkan piringan dengan parang saja secara manual saja Jadi minimal pembersihan piringannya ini Dari pokok ini minimal 1 meter setengah lah Dari sekeliling piringan ini Jadi semakin luas piringannya tentu semakin bagus teman-teman Oke kita sama-sama teman-teman Menggunakan parang saja ini Jadi memang ini adalah cara yang paling gitu ini Cara yang paling bagus ini Jadi kita bersihkan piringannya Teman-teman kalau ada menggunakan cangkul Bagus juga Menggunakan cangkul Yang pakai sabit juga Mantap Nah jadi ini salah satu contoh Ini sudah mantap Sudah pertumbuhannya teman-teman ini Tinggal dibersihkan piringan Jadi kebetulan ini Ini sudah disemprot sekelilingnya teman-teman ini Jadi untuk piringannya tidak disemprot Karena untuk mengantisipasi nanti Siapa tahu nanti ada hawa-hawanya kena racun Itu lagi yang bikin lama stresnya Itu sebetulnya rahasia penting Jadi jangan salah sekali-sekali kita Melakukan pembersihan piringan menggunakan racun Apalagi kalau usianya itu di bawah satu tahun Itu membahayakan sekali teman-teman ini Itu sudah menjadi pelajaran untuk di tempat kami ini Karena ketika kita menyemprot Di usia-usia baru tanam Atau sampai di usia satu tahunan Itu kita melakukan penyemprotan Herbicida bisa-bisa kena teman-teman Itu yang bikin lama stresnya Oke kita coba lagi Kita kesana Ini sebenarnya satu bulan yang lalu Sudah saya bersihkan piringannya Juga menggunakan cara manual Tapi ini sudah tumbuh kembali ini Jadi kita mau kembali bersihkan Mudah-mudahan nanti dengan cara ini Itu insya Allah nanti akan mendongkrak Pertumbuhan kelapa sawit kita Setelah itu baru kita lakukan pengukukan teman-teman Supaya tidak ada kompetisi nanti Antara kelapa sawit dengan rumput-rumput yang ada ini Jadi memang sekelilingnya sudah disemprot teman-teman ini Tapi untuk di sekitar piringannya itu tidak disemprot Nanti kita gunakan secara manual Karena takutnya nanti ada hawa-hawa racun Itu nanti yang bikin drop lagi kelapa sawit kita Ini padahal sudah mulai aman ini Mulai enak ini pertumbuhannya Kita lihat ini Kita coba lihat dulu Dan kebetulan memang untuk di tempat kami ini Ada karet dulu ini Jadi sudah ditumbang semua Alhamdulillah sudah lumayan lah pertumbuhannya Sudah agak normal Sudah teman-teman Nanti ketika sudah dilakukan pembersihan piringan Insya Allah nanti kita akan lakukan pengukukan kembali Misalnya nanti akan normal secara alami teman-teman Jadi itu sedikit informasi teman-teman tentang Bagaimana rahasia Perawatan TBM Atau kalau pesawat belum menghasilkan Yang dengan cara dilakukan pembersihan piringan Tapi menggunakan cara manual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih